Pemerintah Kabupaten Pengkap Luwuk terima bantuan keuangan tanggap darurat dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Bantuan senilai 2 miliar tersebut diserahkan langsung Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Suleiman kepada Bupati Luwuk Basmin Matayang di Baruga, Pantinga, Loang, Rujab Gubernur Sulsel, Makassar, Salasa 23 Mei 2023. Dijelaskan Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Suleiman, bantuan keuangan ini dalam rangka penanganan dampak bencana banjir di Kabupaten Luwuk. Ditandai dengan penyerahan surat keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang pemberian bantuan keuangan kepada Kabupaten Kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2023. Andi Sudirman Suleiman mengatakan bahwa bantuan keuangan tanggap darurat ini untuk penanganan dampak banjir di Kabupaten Luwuk yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan permukiman warga. Ini tentu hari berbahagia karena kami juga yang kemarin berpunjung dapat menyerahkan tentu bantuan ini, ini bantuan tanggap darurat. Jadi setelah kita berikan bantuan keuangan kemarin ke Luwuk, kita berpunjungi dia, kita kasihi lagi bantuan untuk bantuan-bantuan. Gubernur Sulawesi Selatan itu juga memuji dan mengapresiasi pemerintah Kabupaten Luwuk yang sangat responsif dan selalu menyelesaikan tepat waktu setiap bantuan yang diberikan demi kemaslahatan masyarakat Kabupaten Luwuk. Beberapa waktu lalu, Andi Sudirman Suleiman bersama Bupati Luwuk sempat berkunjung dan melayat ke rumah duka korban yang meninggal atas musibah banjir bandang di Luwuk. Saat itu, selain menyampaikan bela Sungkawa, Andi Sudirman juga memberikan bantuan kepada keluarga korban. Bupati Luwuk Basmin Matayang usai menerima bantuan 2 miliar menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Sulawesi Selatan atas perhatiannya terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Luwuk. Basmin menyebut, bantuan tersebut segera akan direalisasikan sesuai peruntukannya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena sesuai masyarakat di Kabupaten Luwuk ini. Tim Redaksi mengabarkan untuk Koron Seruya, Seruya TV. selamat menikmati